Hai Vikri, selamat pagi, bagaimana kamu? Halo Ossie, selamat pagi, aku baik, bagaimana dengan kamu? Oh, aku baik juga, terima kasih. Semalam, Onyik tidak akan membuat aliriki dalam turnamen NPL. Apa yang kamu pikirkan? Hah? Onyik? Aliriki? Apa itu? Itu permainan e-sports, kamu tidak tahu? Saya tahu sedikit tentang e-sports. Banyak cerita baru di media sosial yang menyebabkan keempatan positif dan negatif dari e-sports. Apa yang kamu pikirkan tentang e-sports? Seperti yang saya tahu, e-sports adalah kompetisi video game, tapi penganggilan yang menyebabkan sebuah harian. Oleh itu, banyak anak-anak ingin menyebabkan keempatan e-sports. Saya pikir e-sports adalah jauh yang cukup berharga. Oh, seperti itu. Saya pikir game membuat keadaan anak-anak lebih baik karena edukasi mereka akan disurupkan. Kami tidak terlalu fokus karena edukasi untuk bermain game. Sebenarnya, cara saya melihatnya, dengan masa yang baru, keempatan pekerjaan baru akan teruskan keempatan, salah satu dari kesehatan e-sports. Kita harus mengembalikan masa yang terlalu fokus. Saya nampak maksudmu, tapi media sosial memberikan informasi tentang keempatan negatif dari gaming pada anak-anak. Contohnya seperti terlalu lupa untuk menghormati, menghormati ibu bapa, dan syndrome. Saya tidak menanggungkan keempatanmu, tetapi itu berkaitan kepada individu. Banyak e-sports atlet yang dapat menghormati bermain game dengan edukasi. Tidaknya, banyak yang menghormati dari sekolah dengan IPK yang berhormati. Ya, saya setuju denganmu. Saya pikir game juga bisa mengembalikan stress, tapi jika terlalu lalu, itu pasti akan mempunyai keempatan negatif. Saya pikir kita hampir berkaitan dengan keempatan yang sama di e-sports. Ini kembali ke individu. Mesti dapat berbalansi antara game dengan edukasi dan aktivitas lain. Oke, Hossi, saya dapatkan keempatanmu. Btw, Vikri, kamu kelihatan tidak menginspirasi hari ini. Apa yang terjadi denganmu? Ya, kamu betul. Lalu, saya berjalan-jalan, menonton keempatan sebuah pertandingan sebuah pertandingan sebuah pertandingan, Ballon d'Or. Ballon d'Or? Kamu mengikuti pertandingan pertandingan juga? Sudah, saya telah menonton pertandingan ini sejak 10 tahun. Oh, itu bagus. Saya tidak benar mengikuti pertandingan pertandingan pertandingan, tapi saya tahu sedikit tentang Ballon d'Or ini, bahkan melalui media sosial. Pengenang nominasi tahun ini adalah Messi, kan? Ya, Messi menang ini. Tapi saya tidak menangkut dia menangkut nominasi ini karena Lennon Randovski's stats lebih baik daripada Messi. Saya pikir ada parti yang tidak adil untuk nominasi ini. Oh, saya juga mendengar banyak media menangkut bahwa Messi tidak menangkut tahun Ballon d'Or. The media menangkut bahwa juri menangkut unfairly. Saya pikir ini benar, karena setelah saya melihat komparasi Messi dan Lewandowski's stats, Lewandowski mempunyai stats lebih tinggi daripada Messi. Tidak, saya pikir pertandingan pertandingan itu akan menangkut karena ia bisa menangkut nominasi pertandingan pertandingan. Dalam masa ini, banyak mafias seperti saya menangkut skor. Jadi, saya pikir ini membuat nominasi pertandingan pertandingan pertandingan. Saya tidak dapat melihat pertandingan Anda. Meskipun isu tidak menangkut, tidak Messi menangkut Ballon d'Or? Seperti yang saya tahu, Messi adalah pemain yang cukup stabil setiap tahun, dan mempunyai lebih keuntungan daripada Lewa. Plus, dia juga lebih populer daripada Lewa. Apa yang Anda katakan adalah benar, tapi saya pikir Anda mempunyai kesempatan tentang mekanisme Ballon d'Or. Kampuan Ballon d'Or yang ditangkut oleh jurnalist yang ditangkut oleh jurnalist yang menangkut. Semua pemain-jurnalist yang menangkut bahwa Lawa menangkut atau Ballon d'Or ini tahun ini. Selain itu, pertandingan pertandingan oleh Lewa juga tidak menangkut ke Messi. That's why I say the parties are acting unfairly. Oh, I see what you mean. I hope the Ballon d'Or nomination even will be better in the future. Yeah, me too.